Perdamaian Aceh dilalui sangat panjang dari mulai pemberontakan sampai dengan perdamaian. Berapa ribuan, ratusan ribu malah nyawa melayang dari antara konflik Aceh. Perdamaian yang terjadi sekarang ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah didapatkan. Maka dengan perdamaian yang sudah ada sekarang ini, membukakan hati kita, membukakan pikiran kita bahwa Aceh layak untuk damai, Aceh layak untuk maju, dan Aceh layak untuk sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Deddy. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana perjalanan kesepakatan Helsinki atau kesepakatan MOU Helsinki. Saya akan mengulai sedikit kenapa bisa terjadi kesepakatan Helsinki tersebut dan bagaimana perjalanannya. Saya membaca beberapa artikel-artikel yang dipublikasi dan juga beberapa buku-buku yang memang ditulis oleh tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Kesepakatan Helsinki atau MOU Helsinki adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepakaman antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ditanda tanangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyelesaikan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki merinci isi persetujuan yang dicapai dengan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Kata MOU dalam nama lain yang dikenal dari kesepakatan ini merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding atau Notations. Apa saja sih isi daripada MOU tersebut? Kesepakatan Helsinki terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Yang kedua adalah bagian tentang hal asasi manusia. Yang ketiga adalah Terus apa saja sih isi daripada kesepakatan MOU Helsinki atau kesepakatan Helsinki? MOU Helsinki ini terdiri dari enam bagian. Yang pertama adalah menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Yang kedua bagian tentang hak asasi manusia. Yang ketiga tentang amnesti atau reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Keempat tentang pengaturan keamanan. Yang kelima tentang pembentukan misi monitoring Aceh. Yang keenam tentang penyelesaian perselisihan. Terdapat 71 butir pasal dalam kesepakatan Helsinki. Di antaranya Aceh diberi kewenangan melaksanakan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan. Kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwan moneter, fiskal, dan kekuasaan kehakiman dan kebebasan berat. Di mana kebijakan tersebut merupakan ponangan pemerintah Republik Indonesia melalui atau sesuai dengan konstitusi. Terus kita bagaimana sih prosesnya dan sepanjang apa proses perdamaiannya. Apakah ujuk-ujuk akan menjadi proses menjadikan MOU Helsinki? Kesepakatan Helsinki atau MOU Helsinki tercapai melalui perundingan yang sangat alon. Yang berlangsung lima putaran. Dimulai pada tanggal 27 Januari tahun 2005. Dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Putaran pertama berlangsung dari 27 hingga 29 Januari 2005. Putaran kedua dari tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan 23 Februari 2005. Putaran ketiga dari 12 April 2005 hingga 14 April 2005. Putaran keempat dari 26 Mei 2005 hingga 31 Mei 2005. Dan putaran kelima dari 12 Juli 2005 hingga 17 Juli 2005. Dan penandanganan kesepakatan ini terjadi pada 15 Agustus 2005. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut terdiri dari beberapa menteri dari Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala. Menteri-menteri yang terlibat di dalam perundingan ini adalah Adam, Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaluddin. Ada Sofian Jalil. Ada Farid Hussein. Ada Usman Bashar. Sedangkan Tim Perundingan Gam juga ada yang terdiri dari beberapa tokoh-tokoh dan elit gam yang ada di Sweden dan juga ada di beberapa negara lain. Dari antaranya adalah ada Tengku Malik Mahmud, Tengku Jain, Nini Abdullah, Muhammad Nurjuli, Nurdin Abdul Rahman, dan juga Bahtiar Abdullah. Terus ada fasilitator perundingan dari luar negeri yaitu Martin Antasari, mantan Presiden Kelandia. Kedua Dewan Direktur Chris Manajemen, dibantu juga Johan Christensen. Naskah asli kesepakatan terdiri dari tiga rangkap. Ditandangani oleh Hamid Awaluddin, selaku Menteri Hukum dan Ham atas nama pemerintah Republik Indonesia. Malik Mahmud, selaku pimpinan Tim Perundingan Gam. Dan juga Marti Antasari, mantan Presiden Kelandia dan Ketua Dewan Direktur Chris Manajemen. Inisiatif selaku fasilitator proses negosiasi. Terus bagaimana sebenarnya melantar belakangi terjadinya proses perdamaian? Rekan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi separatis atau organisasi yang ada di Aceh yang memiliki tujuan agar Aceh dapat terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan Gam ini berkebalikan daripada yang diinginkan oleh pemerintah RI. Oleh karena itu, konflik antara Gam dan pemerintah RI pun berlangsung sejak tahun 1976. Gam sendiri dipimpin oleh Hassan Tiro. Selama hampir tiga dekade, ia memimpin di depo gerakan ini dari Sweden. Pada 4 Desember 1976, Hassan mengeluarkan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan di kawasan kekuatan dunia. Pelawanan bersenjata ini pun menjadi mendapat sambutan keras dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan sebuah operasi militer di Aceh yang bernama daerah operasi militer atau DOM pada tahun akhir 1980-an. Sejak saat itu, pemberontakan semakin pecah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Guna mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah mengajak mereka, para anggota Gam, untuk berunding dalam perjanjian Helsinki pada tahun 2000. Dari perjanjian tersebut, muncul kesepakatan otonomi khusus di Aceh antara pemerintah Aceh dan Gam untuk mencapai suatu perdamaian yang akibat. Melalui kesepakatan Helsinki, Gam tersebut meletakkan senjata. Melalui kesepakatan Helsinki, Gam setuju meletakkan senjata dan memberhentikan penutupannya untuk melepas Aceh dari Indonesia. Hasil kesepakatan ini dipukuhkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadian perdamaian di Aceh dikarenakan terjadian musibah tsunami yang sangat besar dan juga membuka hati semua orang mengatakan bahwa saatnya Aceh damai. Saatnya Aceh melakukan perdamaian akibat. Karena dasyatnya tsunami membuat semua dunia terjuduk kepada Aceh. Semua mata dunia terjuduk kepada Aceh. Mengelihat kondisi Aceh yang poranda-poranda pasca tsunami. Itulah beberapa hal yang menyangkut dengan kesepakatan ini. Bagaimana perjalanannya dan juga bagaimana melantar belakangnya kenapa terjadinya perdamaian. Perdamaian ini tidak didapatkan dengan mudah. Perdamaian ini tidak didapatkan dengan jampang. Maka kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus Aceh menjaga perdamaian yang akibat ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Demikian cuplikan dari beberapa berita dan juga video yang saya rangkum. Dan saya tutup. Wabillahi 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 wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!